Al-Fatihah 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 Muhammad Hashim Ash'ari Al-Fatihah Insya Allah nama ini sangat sering kita dengar Meskipun mungkin tidak banyak diantara kita yang secara serius Belajar berbagai warisan yang beliau tinggalkan Khususnya Dalam aspek keilmuannya Pikiran-pikirannya Gagasan-gagasannya Kita ngertinya Pokoknya beliau ini pahlawan dan Ulama besar Sama kayak kita kenal Soekarno Ya ngerti nih pokoknya Soekarno itu pahlawan proklamator presiden Bismillah ngaji Ini kita coba menggali Dari tokoh-tokoh yang selama ini Kita hanya kenal namanya mungkin Kita hanya tahu Kebesaran Tokohnya Tapi kita tidak banyak menggali Gagasan-gagasannya Oke Pelan-pelan tapi Tidak harus ke susu Ngajinya juga santai Karena malam-malam gini Waktunya capek Waktunya ngantuk Ambil posisi yang enak Kalau yang mau selonjuran Ke belakang Karena tidak enak Kalau kamu tiduran di sini Nanti didoain orang banyak Jadi yang kalau merasa ngantuk Di belakang tidak apa-apa Dan boleh di sini Ngantuk tidak haram Ngantuk itu berarti Paling tidak ngaji Ini sukses Bikin kamu tertidur Banyak loh yang Bilang ke saya Saya itu kalau mau tidur Dengerin ngaji filsafat Alhamdulillah Lalu itu Pahalanya besar Bikin orang bisa tidur Oke Yo meskipun Hari ini banyak isu-isu besar Sengaja saya ngambil isu yang tidak mainstream Biar kamu tidak Tertipu oleh isu-isu besar Karena banyak isu besar itu yang hanya Buih Rame di tampaannya Tapi Urgensinya Signifikasinya Kepentingannya Untuk hidupmu itu kecil Hari ini Hari ini ada kasus besar-besar Ada rohingnya Ada Gegeran DPR Sama KPK Ada Apa lagi Cepak bola Yang selalu bikin kaget Entah kaget Kalah Apakah kaget Menang Kan isu-isu besar Hari ini yang rame Sudah terlalu banyak orang Bahas itu Dan sebagian besar isu Itu sifatnya Bisa iya Bisa tidak Bisa benar Bisa salah Maka kita ngangkat Isu keilmuan yang pasti baik Pasti benar Maka Lahirlah tema-tema yang Seperti kita bahas Di ngaji selama ini Oke Bahasim Ash'ari ini Kita taunya Founding Fathernya Nahdlatul Ulama Organisasi Islam Mungkin paling besar Di dunia Bahkan mungkin Di akhirat Dunia akhirat kan Seorang organisasi Berarti disebut Dunia akhirat juga sekalian Jadi Karena memang Indonesia Mayoritas Muslim Dan NO Organisasi paling besar Ya Logikanya kan memang Organisasi paling besar Mbak Hasim Ash'ari ini Ash'ari itu Nama ayah anda Beliau Pengasuh pesantren juga Kalau di Jombang Namanya Pesantren Keras Daerah Jombang bagian selatan Kakeknya juga Kiai Mbak Kiai Usman Itu Pesantrennya Namanya Pesantren Gedang Di daerah Jombang Juga Kalau Ibu Beliau Itu Namanya Ibu Halimah Ibu Halimah ini Keturunan Ke Sembilan Dari Joko Tinggir Sultan Hatiwi Joyo Lewat Jalur Putra Beliau Pangeran Benowo Pangeran Benowo Ini Putra Mahkota Yang Tidak Mau Jadi Raja Yang Tidak Suka Sama Politik Nanti Pada Akhirnya Beliau Jadi Wali Urusan Urusan Politik Diserahkan Pada Saudara Angkatnya Panembahan Senopati Yang Kemudian Mendirikan Mataram Memindah Pusat Kerajaan Dari Pajang Ke Mataram Dan Pangeran Benowo Inilah Nanti Yang Jadi Jikal Bekal Yang Menurunkan Mbah Halimah Mbah Halimah Menurunkan Mbah Hashim Ash'ari Mbah Hashim Punya Anak Wahid Hashim Wahid Hashim Punya Anak Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid Yang Sempet Jadi Presiden Makanya Dulu Ketika Ada Transisi Kepresidenan Dari Suharto Ke Gusdur Kalau Habibie Kan Transisi Itu Ada Yang Bilang Ini Sebenarnya Mengembalikan Amanah Kepemimpinan Dari Panembahan Senopati Kembali Lagi Ke Pangeran Benowo Karena Buktin Suharto Itu Keturunan Keraton Solo Keraton Mataram Jadi Ada Yang Bilang Begitu Tapi Monggol Itu Dinamika Politik Malam Ini Kita Tidak Sibuk Disitu Kita Sibuk Di Ilmu Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Beliau Mbah Hasim As'ari Mbah Hasim Ini Guru-gurunya Banyak Pindah Dari Pondok Ke Pondok Sampai Nanti Ke Mekah Yang Terkenal Kalau Di Mekah Beliau Disana Berguru Pada Banyak Habaib Banyak Ulama Besar Masjid Haram Termasuk Para Ulama Yang Asalnya Dari Disana Misalnya Sheikh Ahmad Khotib Minangkabau Kemudian Sheikh Mahfud Termas At-Turmusi Yang Dari Sheikh At-Turmusi Ini Beliau Dapat Ijazah Untuk Ngaji Bukhari Muslim Jadi Dapat Sanat Untuk Ngaji Itu Dan Nanti Yang Paling Terkenal Dari Ngajinya Mbah Hasim As'ari Ini Ngaji Kitab Bukhari Muslim Biasanya Kalau Ramadan Ngaji Itu Oke Apalagi Beliau Nanti Beliau Lahir 1875 Dan Meninggalnya 1857 Komitmennya Pada Indonesia Luar Biasa Nasionalis Luar Biasa Bagi Mbah As'ari Nasionalisme Dan Islam Itu Tidak Bertentangan Kalau Kalian Milih Indonesia Bukan Berarti Meninggalkan Islam Dan Dibuktikan Beliau Berjuang Melawan Belanda Yang Menjajah Indonesia Jadi Dan Yang Sangat Terkenalkan Resolusi Jihad Resolusi Jihad Itu Ketika Tahun 45 Bulan Bulan Terakhir Inggris Datang Ke Indonesia Diboncengi Belanda Yang Tujuannya Ingin Menjajah Lagi Terus Para Kiai Berunding Keluarlah Fatwa Kemudian Fatwa Dideklarasikan Dalam Bentuk Resolusi Jihad Bahwa Perang Melawan Penjajah Itu Hukumnya Fardu Ain Kalau Tewas Syahid Dan Mereka Yang Perkhianat Terhadap Negara Itu Harus Dibunuh Bukan Perkhianat Terhadap Islam Karena Perangnya Tidak Perang Agama Tapi Melawan Penjajah Itu Nanti Yang Dikenal Sebagai Resolusi Jihad Dimana Jenderal Inggris Tewas Karena Militansi Semangat Gairah Berjuang Karena Yang Berfatwa Kiai Kiai Besarnya Oke Malam Ini Kita Tidak Membahas Itu Tidak Membahas Perangnya Sudah Capek Kita Lihat Orang Perang Ya Kita Lihat Bagian Ilmunya Bagian Yang Lembut Bahasim Ini Karyanya Banyak Dalam Bahasa Arab Salah Satunya Yang Kita Bahas Malam Ini Nulis Juga Konun Asasi Yang Jadi Dasar Yang Merasa NU Harus Membaca Kitab Ini Atau Yang Populer Zaman Pergerakan Itu Tulisan Beliau Yang Judulnya Mawain Sampai Diterjemahkan Oleh Buya Hamka Diterbitkan Di Panji Masyarakat Oke Malam Ini Kita Ketemu Salah Satunya Dali Kitab Beliau Yang Judulnya Adabul Alim Wal Muta Alim Etika Seorang Guru Orang Alim Wal Muta Alim Dan Orang Yang Belajar Ya Kalau Mau Didefinisikan Kita Semua Itu Alim Sekaligus Muta Alim Sedikit Apapun Ilmu Yang Kita Punya Sebenarnya Kita Punya Tugas Untuk Menyampaikan Diakui Atau Tidak Kita Punya Level Tertentu Kealiman Level Pengetahuan Tertentu Tapi Juga Pasti Ilmu Kita Tidak Final Kita Juga Seorang Muta Alim Pembelajar Muta Alim Yang Tidak Alim Berarti Ilmunya Tidak Manfaat Murid Yang Tidak Jadi Guru Itu Ilmunya Sia Sia Tidak Jalan Yang Ngajar Itu Tidak Cuma Cerama Kayak Gini Kamu Mencontohkan Menjalankan Ilmumu Sehingga Orang Lain Meniru Itu Juga Sama Dengan Ngajar Jadi Muta Alim Itu Harus Alim Kalau Tidak Begitu Ilmunya Tidak Berbuah Dan Alim Juga Harus Muta Alim Kalau Ada Seorang Pinter Kok Tidak Mau Belajar Lagi Merasa Ilmunya Sudah Final Maka Sebenarnya Dia sudah Libur Jadi Alim Tidak Alim Lagi Karena Kealiman Itu Di Antara Cirinya Orangnya Tawaduk Nanti Kayak Taklim Muta Alim Kemarin Tidak Sombong Begitu Orang Merasa Dirinya Sudah Selesai Menguasai Semua Ilmu Wispinter Disitu Ada Indikasi Kesombongan Maka Alim Yang Tidak Muta Alim Itu Orang Yang Sombong Muta Alim Yang Tidak Alim Itu Orang Yang Mandek Ilmunya Tidak Manfaat Jadi Adabul Alim Wal Muta Alim Itu Sebenarnya Kita Semua Tujuannya Bukan Yang Lain Jadi Kalian Juga Harus Niatnya Begitu Nawah Itu Cari Ilmu Tapi Tidak Boleh Berhenti Disitu Kalau Sudah Dapat Mengamalkan Ilmu Baik Dengan Cara Ngajar Secara Harafiah Jadi Guru Atau Menjalankan Ilmu Itu Sehingga Orang Lain Belajar Padamu Oke Jadi Kalau Ada Yang Bilang Pak Saya Tidak Bercita-cita Jadi Guru Tidak Apa-apa Tapi Otomatis Kamu Orang Yang Berilmu Itu Nanti Mesti Ngajar Ke Yang Lain Kalau Ilmunya Manfaat Tidak Harus Jadi Guru Tidak Harus Jadi Dosen Oke Bismillah Kita Lihat Apa Dahu Nya Mbah Asim Asari Tentang Adabnya Seorang Alim Dan Muta Alim Hari Ini Banyak Orang Ngomong Tentang Pendidikan Karakter Kalau Dalam Tradisi Islam Sejak Taklim Kemarin Kata-kata Pendidikan Karakter Itu Kebalik Harusnya Karakter Pendidikan Jadi Orang Berakhlak Dulu Baru Cari Ilmu Akhlaknya Ditata Dulu Baru Cari Ilmu Kalau Sekarang Kamu Kuliah Dulu Pendidikan Dulu Terus Disitu Dikasih Karakter Jadi Sebelum Itu Kamu Jangan Tidak Punya Moral Kuliah Baru Terus Diajari Karakter Yang Jujur Berarti Sebelum Itu Tidak Punya Jadi Justru Sebelum Cari Ilmu Kalau Dalam Tradisi Taklim Ini Kita Harus Berkarakter Dulu Berakhlak Yang Baik Dulu Baru Cari Ilmu Maka Ilmunya Manfaat Jadi Di Awal Awal Cari Ilmu Akhlak Harus Sudah Terbentuk Disitulah Ta'lim Muta'alim Atau Adabul Alim Wal Muta'alim Oke Bismillah Ini Kalimat Dari Pembukaan Katanya Mbak Asim Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Tauhid Itu Mengharuskan Adanya Keimanan Ini Pasti Masuk Akal Kalau Kita Ngaku Bertauhid Berarti Kita Beriman Percaya Pada Allah Percaya Pada Rasul Percaya Pada Malaikat Dan Seterusnya Tapi Kelanjutannya Barang Siapa Tidak Beriman Maka Berarti Ia Tidak Bertauhid Ini Logikanya Jelas Asumsi Selanjutnya Iman Itu Mengharuskan Adanya Syariat Beriman Saja Tanpa Syariat Omong Kosong Sama Kayak Kamu Bilang I love You Tapi Disuruh Menjemput Tidak Mau WA Tidak Pernah Ya Itu Iman Tanpa Syariat Ngaku Percaya Gusti Allah Tapi Sholat Tidak Mau Zakat Tidak Mau Disuruh Haji Alasan Disuruh Korban Alasan Tidak Terbukti Iman Jadi Ngakunya Saya itu Anak yang Rajin Tapi Kuliah Tidak Pernah Masuk Itu Berarti Beriman Tambah Tambah Ada Syariat Jadi Iman Mengharuskan Syariat Kesimpulannya Apa Berarti Barang Siapa Yang Tidak Bersyariat Maka Dia Tidak Beriman Dan Tidak Bertauhid Tapi Selanjutnya Syariat Mengharuskan Adanya Akhlak Ini Syaratnya Kenapa Syariat Itu Jalan Untuk Mencapai Keimanan Dan Tauhid Jalan Itu Harus Diwarnai Oleh Akhlak Yang Baik Jadi Jalan Jalan Yang Jelek Itu Tidak Mungkin Sampai Pada Tujuan Maka Untuk Menjalankan Syariat Orang Butuh Akhlak Barang Siapa Yang Tidak Punya Akhlak Berarti Kesimpulannya Apa Maka Dia Tidak Bersyariat Tidak Beriman Dan Tidak Bertauhid Kalau Ada Orang Ngaku Syari Syari Syariat Syariat Tapi Akhlaknya Rendah Maka Dia Menipu Orang Bersyariat Itu Akhlaknya Pasti Bagus Karena Syaratnya Syariat Itu Akhlak Jadi Ini Urutannya Tidak Mungkin Syariat Itu Dijalankan Dengan Akhlak Yang Jelek Kalau Dipaksa Begitu Syariat Mesti Batal Atau Tidak Ada Nilainya Kalau Dia Solat Hanya Dapat Capek Puasa Hanya Dapat Lapar Dan Haus Banyak Hadis Satis Yang Indikasinya Kesana Ya Amar Ma'ruf Nahimungkar Tapi Kalau Jalannya Tanpa Akhlak Tidak Akan Berhasil Dan Bertentangan Malah Dengan Syari Kalau Bertentangan Dengan Syariat Berarti Kehilangan Keimanan Kehilangan Keimanan Berarti Kehilangan Tauhid Itu Logikanya Begitu Berarti Semuanya Harus Diwarnai Oleh Akhlak Level Apapun Ekspresi Hidupmu Dasarnya Akhlak Termasuk Dalam Syariat Termasuk Dalam Hal Cari Ilmu Makanya Bahasim Nulis Adabul Alim Walmuta Alim Ilmu Itu Bagus Nyarinya Tetap Dengan Akhlak Kalau 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 Tidak Pak Akhlak Tetap Saya Bisa Pinter Wong Saya Nyontek Bisa Dapat Nilai A Kamu Sering Begitu Saya Pelagiat Dosenya Tidak Tau Makalah Dianggap Bagus Itu Ilmu Yang Tampak Akhlak Kalau Dalam Bahasa Agama Nanti Tidak Barokah Rusak Tidak Ada Gunanya Ilmu Itu Untuk Mendidik Kamu Tempun Dengan Jalan Merusak Jadi Akhlak Dulu Ditata Baru Jalan Ke arah Yang Baik Hal Apapun Kalau Kamu Mau Jadi Mahasiswa Jadi Mahasiswa Pelajarilah Akhlak Seorang Mahasiswa Besok Mau Jadi Petani Belajarlah Akhlak Yang Diperlukan Oleh Seorang Petani Mau Jadi DPR Ketahuilah Kode Etik Akhlak Seorang DPR Yang Ini Orang Jarang Masuk Ke Wilayah Ini Harusnya Profesi Apapun Perilaku Apapun Dasar Awalnya Akhlak Maka Katanya Mbahasim Karena Pentingnya Akhlak Ini Sementara Kriteria Akhlak Secara Detil Belum Jelas Dan Seperti Yang Aku Lihat Tentang Kebutuhan Para Pelajar Kepada Akhlak Dan Susahnya Untuk Selalu Mengingatkan Kesalahan Akhlak Mereka Setiap Pembelajar Butuh Akhlak Cuma Katanya Mbahasim Susah Saya Kalau Tiap Hari Tak Ingetin Satu Satu Capek Tiap Hari Harus Marah Marah Mas Pakai Sepatu Mas Jangan Gondrong Itu Kan Capek Jadi Ini Tafsirannya Kesana Kalau Mas Tiap Hari Harus Ngingetin Itu Sudahlah Kalau Begitu Maka Dan Gitu Aku Pun Terdorong Untuk Menyusun Risalah Ini Sebagai Pengingat Pribadiku Sendiri Ini Para Ulama Zaman Dulu Mesti Tawa Kalau Nulis Apa Ini Ngingetin Aku Sendiri Kok Tidak Ngingetin Yang Lain Awalnya Syukur Syukur Kalau Bermanfaat Pada Yang Lain Kalau Hari Ini Pala Irmuan Hamil Ini Banyak Yang Gaya Merasa Dia Yang Sudah Pinter Kemudian Nonton Yang Lain Tidak Pelajaran Tawaduk Yang Pertama Dari Para Ulama Bahkan Kutbah Jum'at Selalu Begitu Saya Nasihati Kamu Dan Juga Diriku Sendiri Karena Kalau Aku Cuma Nasihati Kamu Dan Merasa Aku Sudah Takwa Itu Sombong Harus Menasihati Aku Sendiri Biar Tidak Dimarahi Oleh Gus Allah Karena Kalau Tidak Ada Wanafs Berarti Kamu Merasa Sudah Jadi Orang Takwa Selain Sombong Besok Kamu Bisa Ditage Kok Cuma Ngomong Saja Buktinya Mana Tiap Hari Ngomong Nyuruh Orang Ikhlas Nyuruh Orang Tawaduk Nyuruh Orang Jangan Dengki Kamu Sendiri Begitu Cuma Kalau Ada Wanafsinya Jawabnya Kan Enak Lo Kemarin Itu Juga Nasihati Saya Gak Cuma Nasihati Orang Lain Jadi Saya Juga Berjuang Perjuangan Kadang-kadang Gagal Jadi Cara Berpikirnya Lebih Taktis Zaman Dulu Tidak Serta Merta Orang Pintar Terus Ngajari Yang Lain Tidak Ini Semoga Bermanfaat Sebagai Pengingat Pribadiku Sendiri Dan Umumnya Orang-orang Yang Wawasannya Kurang Yang Sudah Pintar Ya Sudah Yang Belum Semoga Bisa Mengambil Manfaat Itu Gaya Bahasa Tawaduk Khas Para Ulama Besar Jadi Bedanya Ulama Besar Sama Ulama Tidak Besar Itu Yang Besar Romongannya Ngomongnya Besar Besar Semua Oke Terus Aku Beri Nama Risalah Ini Adabul Alim Wal Muta Alim Semoga Dengan Risalah Ini Allah Memberi Manfaat Dalam Kehidupan Ini Lagi-lagi Kalimatnya Kan Indah Tidak Semoga Buku Ini Memberi Manfaat Bagi Pembaca Anda Manfaat Itu Tidak Datang Dari Buku Atau Pengarang Manfaat Datangnya Dari Allah Maka Semoga Dengan Risalah Ini Allah Memberikan Manfaat Baik Dalam Hidup Ini Maupun Nanti Setelah Melinggal Cara-cara Semacam Ini Sudah Mulai Hilang Hari Ini Banyak Orang Ilmunya Sedikit Tapi Merasa Banyak Dan Merasa Besar Padahal Kalau Dibandingkan Beliau Para Ulama Itu Ilmu Kita Tidak Ada Apa-apanya Apalagi Kamu Saya Aja Merasa Tidak Ada Apa-apanya Guru-guru Saya Yang Terjangkau Oleh Saya Juga Masih Banyak Yang Di Atas Lebih Luar Biasa Lagi Jadi Pokoknya Level Kita Itu Sangat Tidak Pantes Kalau Merasa Pinter Itu Maka Hilang Hilangkan Allah memberi manfaat yang membaca buku. Bukan bukumu dan dirimu yang memberi manfaat. Kalau ada satu dua tulisanmu yang bagus dan dipuji orang. Terima kasihnya ke atas. Makanya selalu kita disuruh membaca hamdallah tahmid. Itu kan karena satu-satunya yang layak dipuji hanya Allah. Tidak usah terlalu kaget, terlalu GR kalau ada satu dua orang yang memujimu. Karena tidak pantas kamu dipuji. Jujur atau tidak kamu sendiri yang ngerti bahwa kamu sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Dalam hal apapun. Apalagi kalau kamu jujur, jelekmu jauh lebih banyak daripada yang bagus-bagus dari dirimu. Cuma yang ngerti cuma kamu saja. Sama Allah. Alhamdulillah Allah masih mau nutupi. Kapan-kapan Allah bosan dibongkar semua, kamu malu nanti. Kan sekarang banyak orang yang sama Allah dibongkar. Kejelekannya. Jadi kamu hati-hati. Jangan sampai Allah tersinggung. Karena kalau Allah merasa, ah kamu ini sudah terlalu merasa tinggi, merasa besar, merasa penting. Nanti mungkin satu dua kejelekanmu akan dibongkar oleh Allah dan kamu akan pening sendiri. Maka ayo mulai tidak merasa besar. Meskipun tetap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar, yang bermanfaat. Tanpa harus merasa besar. Tanpa harus tertipu kalau banyak yang muji. Apalagi cuma jempol di Facebook atau di WA. Keutamaannya ilmu. Saya copel cuma beberapa. Nanti silahkan dibaca sendiri. Yang butuh kitabnya ada, PDF-nya kalau yang mau. Jadi, keutamaan ilmu ayatnya banyak. Yang paling terkenal saya ambil dua. Yang pertama, sering saya kutip, Carilah ilmu, nanti derajatmu tinggi. Itu janjinya Allah. Maka, jadikan. Kayak, sering saya sebut di ngaji ya. Ngaji ini, sebagai pemicu cari ilmu. Jadikan setiap waktumu, waktu belajar. Jadikan setiap orang sebagai guru. Jadikan setiap peristiwa jadi pelajaran. Jadikan setiap ruang jadi sekolah. Maka, 24 jam waktumu adalah waktu belajar. Dan nanti ada khatis, Barang siapa menempuh jalan keilmuan, Maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungimu. Jadi, kalau kamu tegaskan bahwa, Pak, hidup saya anytime, Pas saya sadar, pasti saya belajar. Maka, kamu selalu jajar sama malaikat yang melindungimu. Ah, tidak yakin saya, Pak? Oh, ya berarti tidak. Ya, pokoknya, Apa yang kamu yakini, Itu seperti itulah nanti. Kan Allah indah zoni abdi. Kalau kamu yakin, Iya, Pak, saya yakin. Saya selalu dalam pengawasan Allah, Dalam lindungan para malaikatnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau tidak, ya tidak. Karena Allah datang sejauh Sebagaimana kamu yakini dia. Oke. Dan yakinlah bahwa kalau kamu Berada di jalan keilmuan, Derajatmu besok akan tinggi. Tidak usah mikir, Pak, Derajat tinggi berarti saya jadi dosen, Pak. Berarti saya ngelamar CPNS terus diterima, Pak. Berarti saya... Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Nanti Allah yang menata skenario hidupmu, Biar ketemu dengan derajat yang tinggi. Setidaknya derajat tinggi di hadapan Allah. Karena dalam kasus tertentu, Ada orang yang di mata manusia, Dia dianggap rendah, Tapi di hadapan Allah, Derajatnya sangat tinggi. Biasanya orang-orang kayak gini, Orang yang lebih disayang oleh Allah. Karena godaan orang yang diketahui Sebagai orang pintar, Orang baik, Orang derajatnya tinggi di mata manusia, Itu lebih besar. Daripada orang yang tidak ketahuan. Begitu ketahuan kamu anak soleh, Itu kan cenderung kamu merasa penting, Merasa gaya, Merasa itu lebih tidak enak. Lebih mending kamu, Janjani aku ini soleh apa tidak ya. Kamu lebih berjuang untuk jadi orang soleh. Tapi begitu kamu dikasih tempelan, Anak soleh, Oh itu sudah. Biasanya kecenderungan untuk pamer, Merasa penting, Merasa besarnya muncul. Nah itu, Maka bergembiralah kalau, Orang lain menganggap kamu itu kurang ajar. Tapi janjani kamu soleh. Bahkan kamu sendiri ya tidak mengerti, Kalau kamu itu anak soleh sebenarnya. Nah itu lebih aman. Makanya, Ada perdebatan dalam tradisi, Tasawuf, Mana yang lebih tinggi derajatnya, Wali yang tahu dirinya wali, Atau wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Dan bagi beberapa sufi, Wali yang sadar bahwa dia wali, Itu beban luar biasa. Karena dia harus, Anytime berjuang menjaga perasaannya, Tidak turun makomnya. Tapi mereka yang tidak sadar, Lebih enjoy, Lebih menikmati. Makanya banyak, Istilah wali mastur. Wali mastur itu, Wali yang orang lain tidak tahu. Bahkan kadang dirinya sendiri tidak tahu. Kalau dia wali. Jangan-jangan kamu merasa, Jangan-jangan saya wali. Tapi kalau kamu merasa begitu, Pasti kamu bukan wali. Oke. Terus, Tenang saja. Besok kalau kamu sudah nikah, Terus punya anak, Otomatis jadi wali. Wali murid. Terus, Ayat yang kedua, Di antara hamba-hambanya Allah, Yang paling takut, Itu yang punya gelar ulama. Bisa dibalik, Cirinya ulama berarti, Takut pada Allah. Kalau ada orang ngaku ulama, Tapi tidak takut pada Allah, Berarti sebenarnya dia bukan ulama. Masih takut pada manusia, Masih takut pada kesuksesan, Atau kegagalannya. Masih takut pada kebesaran, Atau keruntuhan organisasinya. Masih takut pada, Berkurangnya jamaahnya. Dia belum, Ya, Shallahu min ibadihil ulama. Kamu bisa mendeteksi, Di sekelilingmu. Masih takut, Nama baiknya jatuh. Masih takut kehilangan teman. Masih takut, Partainya bubar. Berarti dia belum, Ya, Shallahu min ibadihil ulama. Satu-satunya, Yang ditakuti oleh para ulama, Itu Allah. Takut di sini, Bukan berarti, Takut terus lari, Terus tidak anu sama Allah. Takut dalam arti, Hati-hati. Khawatir keliru. Kalau, Sehubungan dengan Allah. Itu cirinya ulama. Kalau masih ada banyak hal, Yang kamu takuti dalam hidupmu, Berarti kamu belum, Masuk kategori ulama. Masih takut, Kira-kira saya bisa lulus, Tidak DO enggak pak? Masih takut, Kira-kira besok saya jadi apa ya pak? Masih takut pak, Kira-kira saya laku enggak pak besok ya pak? Masih takut. Semakin banyak ketakutanmu, Berarti semakin, Sebenarnya kepercayaanmu pada Allah, Tidak terlalu tebal. Jawabannya simple. Emangnya enggak punya gusti Allah. Emangnya enggak punya Tuhan. Kok apa-apa bikin kamu galau? Jadi, Ayatnya itu. Semakin tinggi ilmu seseorang, Semakin dia sadar bahwa, Tidak ada yang pantas digantungi, Dan ditakuti selain Allah. Terus ada hadis, Banyak hadisnya, Di Adabul Alimut Alim, Saya ambil sampel. Yang pertama, Barang siapa yang datang ke masjid, Tidak ingin tujuan apa-apa. Tidak ingin nyari kopi, Tidak ingin nyari teh, Tidak ingin, Tujuannya enggak itu. Kecuali cuma pengen belajar, Hal-hal yang baik, Ilmu yang bermanfaat. Atau yu'allimahu, Atau ngajar. Jadi, Kiainya, Ustadznya, Khotibnya, Niatnya, Yu'allimahu. Sementara, Audiennya, Umatnya, Santrinya, Jamaahnya, Yata'alam. Kalau hanya ini, Niatnya, Lillahi ta'ala, Maka, Kanalahu, Kaajri hajin, Tamin. Dia dapat pahala, Seperti orang yang naik haji utuh, Tanpa bayar, 35 juta. Ya, Full, Kan lumayan kamu dapat pahala utuh. Jadi, Makanya, Tiap kali ngaji apapun di masjid, Ayuddin, Ini aja. Niat nyari ilmu, Lillahi ta'ala. Nggak karena apa-apa. Bahkan, Nggak karena pengen pinter. Bahkan, Nggak karena pengen wawasannya luas. Karena pinternya, Suksesnya, Wawasannya luas, Itu hak prioratifnya Allah. Tugasmu cuma nyari ilmu. Ustadznya, Gurunya juga begitu. Tugasnya cuma ngajar. Yang diajari paham apa enggak, Ngerti apa enggak, Nyampe apa enggak, Walau alam bisawab. Pokoknya ngajar. Nggak usah ditarget macam-macam, Nanti emu enggak kecewa. Kamu juga gitu. Nggak usah bercita-cita, Membayangkan, Pengen dapat macam-macam, Nanti hasilnya mesti kecewa. Maka, Pokoknya, Yata'alam khairan, A'u yu'allimahu. Pahalanya, Kayak orang naik haji. Full. Jadi boleh, Kalau mau ke masjid, Kamu syukuran dulu, Syukuran apa? Mau naik haji. Makan-makan. Oke. Ma'ubidallahu bishay'in afdhulu min fikhin. Min fakihin fiddin. Jadi, Tidak disembah Allah, Dengan sesuatu, Yang lebih afdhul, Daripada orang yang punya pengetahuan, Berilmu tentang agama. Itu pentingnya ilmu. Allah sangat senang, Kalau yang menyembah dia, Adalah orang yang tahu ilmunya. Ngerti. Karena, Kenapa? Karena orang tidak berilmu, Itu biasanya melakukan sesuatu, Termasuk ibadah, Tanpa kesadaran. Hanya ikut-ikutan. Walifakihin wahidin, Asyaddu ala syaitoni, Min alfi abidin. Jadi, Satu orang pinter, Itu bagi setan, Lebih berat menggodanya, Daripada seribu alibadah. Jadi, Ini mungkin testimoninya setan. Iya kan setan, Kadang-kadang bikin testimoni, Kan ada beberapa khatis itu. Berat menggoda orang yang punya ilmu itu. Oke, Ya sama kayak kamu, Ngasih tahu orang pinter itu kan kadang ya susah, Ngomai ya lepol. Kalau orang sudah terlanjur soleh, Ilmunya tinggi itu juga begitu. Ditipu apa aja, Nggak bisa. Nah itu, Jadi, Ulama yang baik itu akan bikin susah setan. Mending goda orang yang, Sedang, Senang-senangnya ibadah, Senang-senangnya syariat, Seribu katanya setan. Menipunya gampang, Dibandingkan orang yang berilmu. Maka sering saya bilang, Berdayakan dirimu dengan ilmu. Jadi ilmu itu bekalmu di dunia, Bekalmu di akhirat, Bekalmu menghadapi setan. Tidak akan gampang ketipu. Bahkan oleh dirimu sendiri, Asratmu sendiri, Nafsumu sendiri. Jadi, Kuatkanlah. Jadi orang kuat itu, Bukan yang, Kalau tarung menang. Tapi orang yang, Ilmunya selalu tambah. Makanya kan ada cerita, Satu ketika setan mau masuk masjid, Tapi enggak masuk-masuk, Mau goda orang sholat. Terus ada yang tanya, Eh setan kamu, Kenapa enggak masuk-masuk? Kok enggak jadi digoda? Itu ada orang pintar, Sedang tidur. Orang pintar tidur, Setan enggak berani, Masuk. Untuk goda orang yang sedang sholat. Karena yang sholat, Enggak terlalu pintar. Jadi, Kalau hari ini ada yang mau tidur, Malam ini mau tidur, Silahkan. Siapa tahu tidurmu, Bikin setan enggak jadi masuk. Dibandingkan yang melek-melek, Tapi enggak paham. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.